Nah itu, jadi bukan baru, hanya para wali itu datang ke sini, itu apa? Membawa Islam sekitar tahun 1400, sekitar tahun 1300-1400, Sunan Ampel sendiri sekitar tahun 1400an. Nah Sunan Ampel ini para wali itu datang untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju. Kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju? Sudah. Tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Guta Ikarta Negara. Tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan. Tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Salokonegoro. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Taruman Negara. Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Meta Aram. Artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju. Makanya tahun 1250 bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia. Bangsa terbesar di dunia menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Takluk dengan bangsa Nusantara. Tara, namanya Singa Sari. Jadi bangsamu ini sudah besar ketika Islam lahir di Mekah sana. Makanya ketika para wali datang ke sini untuk membawa Islam. Kenapa para wali? Kalau yang lain kan Panglima Perang. Yang lain adalah Sudagar. Kenapa yang ke sini para wali? Karena di sini sebelum Islam itu Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana. Brahmana ini sudah gak ngurus dunia. Sudagar, petani, sekaya apapun kastanya Sudra. Makanya orang Sudra gak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh Sudagar. Itu secara teori gak masuk. Karena apa Sudagar itu kastanya Sudra. Makanya yang menyebarkan Islam ke sini para wali. Yang seimbang dengan Brahmana. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. terima 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 menonton. Ya luar biasa Atraksi pencaksirat Pagar Nusya Mereka akan masih Membentuk satu formasi Satu abad NU Wow luar biasa Ya Gus Muafik dari tadi Terus berdiri memberikan penghargaan Dan apresiasi Kepada penampilan dari Pencaksirat Pagar Nusya Karanganyar Ya Pagar Nusya Karanganyar berdiri tahun 2008 Dengan ketua Maryadi Menjabat sampai sekarang dengan jumlah Anggota 10.200 Pendekar dengan prestasi Juara umum ketiga Pada kecurda 4 Pagar Nusya Jawa Tengah tahun 2022 Dengan visi sebagai Pagar NU dan Bangsa Ya kami beri silakan Untuk bisa duduk Para tamu Menangan Bersekuat Juga para tamu Kehormatan yang lain Ya di lapangan juga Ibu Luluk Nur Hamidah Dari tadi Panas-panasan Memberikan semangat ya Bu Luluk ya Yes Baik Selanjutnya kita akan Menikuti Sebelum orasi Kebangsaan Yang akan disampaikan oleh Gus Muafik Terlebih dahulu Akan disampaikan Berubah penyerahan Penghargaan Tokoh-tokoh NU Karanganyar Yang telah berjasa Sekali lagi Kita akan segera Menikuti acara Penyerahan penghargaan Tokoh-tokoh Nalbautul Ulama Kabupaten Karanganyar Yang telah berjasa Mohon berkenan Untuk bisa Menempatkan diri Penghargaan pertama Diberikan kepada Tokoh NU Kiai Haji Hadi Sunarno Almarhum Yang akan diberikan Mohon maaf Kan ulangi Pertama akan diberikan kepada Kiai Haji Mohamad Irsyam Yang akan diwakili Adik Adik dari Kiai Haji Mohamad Irsyam Bapak Moksin Syahidnya Bapak Kiai Haji Mohamad Irsyam Adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Karanganyar Masa Hikmat 2004 Sampai dengan 2010 Penghargaan berikutnya Akan diberikan kepada Bapak Kiai Adli Subrandono Almarhum Sebagai pengurus PCNU Karanganyar Era 70an Yang akan Diwakilkan Oleh Mas Ilyas Akbar Albani Mohon maaf Mas Ilyas Akbar Ramadhani Mas Ilyas Akbar Al-Mahdhani Mohon maaf Selanjutnya Tokoh NU yang telah berjasa Diberikan Akan diberikan kepada Bapak Dokter Neskiyai Haji Huseini Hassan Sebagai Ketua Tanfidiyah Masa Hikmat 2015 2021 2021 Bapak Dokter Neskiyai Haji 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 Haji 2021 Haji Ahmad Mujahid S.H. Almarhum pengurus PCMU Karanganyar tahun 1985-1999 kemudian Bapak Kiai Haji Gamsiri Buzakir Roi Suriah PCMU Karanganyar masa hikmat 2010-2015 untuk penghargaan yang diberikan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Hudaya Fadi Almarhum akan diberikan kepada adik beliau Ibu Mulyasaro ya tentu saja kita akan berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada para tokoh-tokoh hadotul ulama Kabupaten Karanganyar yang telah mengembangkan NU hingga besar seperti sekarang ini Terima kasih telah menonton! Ya inilah tokoh-tokoh NU yang sudah diberikan penghargaan oleh Ketua Tanpidia PCNU Kabupaten Karanganyar Tentu saja para tokoh NU ini akan terus diwariskan kepada generasi kita semua yang akan terus berkiprah dan NU akan terus membumi di bumi intang pari Sekali lagi kami ucapkan kepada para tokoh NU yang sudah dapatkan penghargaan sebagai tokoh-tokoh NU yang selama ini telah berjuang membesarkan tahap berulama di Kabupaten Karanganyar Terima kasih telah menonton! 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 Bapak Ibu hadirin Oh iya Alhamdulillah sudah hadir Perwakilan dari keluarga Bapak Haji Ahmad Mujahid Tokoh Bapak Dr. Yaakub Untuk bisa menerima penghargaan Sebagai tokoh NU yang sudah membesarkan NU di karangan ini Dan terus saja sesuatu lagi Kita akan mengikuti Orasi kebangsaan Bersama tokoh Ulama kebanggaan kita Gus Muwafiq Tapi sebelumnya Kita akan mengikuti dulu Penyerahan Cinggara Mata Kepada para Banom Pengisi acara Yaitu Angsor Fataya Ibnu IPPNU Dan Pegar Nusa Kepada Ketua Banom Didampingi Komandannya Kami persilakan untuk Maju Ke panggung Sekali lagi Kepada Ketua Banom Dan juga Komandan Untuk bisa Maju ke panggung Sekali lagi Kepada Ansor Kanser Fataya Ibnu IPPNU Padgar Nusa Silahkan Maju ke depan Akan Akan diserahkan Oleh Ketua Tanfibia PCNU Kabupaten Karanganyar Bapak Tim Muhammad Bapak Turimuda Ya inilah para Petua Petua dan juga Komandan Yang telah Mengisi acara Pada pagi hari ini Dari Badan Otonom NU Atau Banom Kabupaten Karanganyar Terdiri dari Ansor Bangser Fataya Ibnu IPPNU Dan Pagar Rusa Terima kasih Semua Atas pengabdian Dan perjuangan Yang luar biasa Ya inilah ciri as Hentu NU Diberi kepada Bapak Nom Berupa Rokok Keren Sekali Memang NU Beja NU Akan Selalu Mengepul Menggubung Tinggi Keanggasa Banser Angsor Bisa Udut Sakmar Reme Inilah Ciri khas NU Dan Ibunya Sudah Memaklumi Kalau punya Suami Orang NU Akan Selalu ada Rokok Di Saksinya Baik Terima kasih Kepada Seluruh Banom NU Kabupaten Karanganyar Terima Banser Itu Banser Ibnu IPPNU Dan Pak Garnusa Terus Berjuang Terus Mengabdi Untuk NU Dan Juga Indonesia Baiklah, hadirin para jamaah peserta Apel Akbar 10.000 kader NU Kabupaten Karanganyar Sesaat lagi, kita akan segera mengikuti Orasi Kebangsaan Yang akan disampaikan oleh Gus Muwafiq Terlebih dulu, saya bacakan profil beliau Gus Muwafiq Nama lengkap, G.H. Ahmad Muwafiq Tokoh ulama NU, kelahiran Lamongan, 2 Maret 1974 Pengasuh salah satu kondok pesantren di daerah Sleman, Yogyakarta Pernah menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Pernah menjadi sekretari jenderal mahasiswa Islam se-Asia Tenggara Gus Muwafiq juga seorang penulis Pada tahun 2019, Gus Muwafiq menerbitkan bukunya yang berjudul Islam Rahmatan Lil'anami Buku setebal 223 halaman itu Banyak mengulas mengenai wawasan tentang dunia Islam Dan pertambangan Islam di Indonesia Dan beliau akrab juga terkenal dengan sejarah dan juga budayanya Dalam ceramah-ceramah beliau Marilah kita ikuti dengan hikmat Dengan seksama Orasi Kepengsaan Bersama Gus Muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa suhabihi Wa suwajihi Wa zurriyatihi Wa ahli baytihi Omontani awam bisaya La'yem Werralim Para ulama Para dia'i Pengurus Samaya TextOh yang kita cintai dan kita banggakan, seluruh jajaran pengurus Nahdoti Lulama, Karanganyar, Ketua Suriah, Yai Aziz, Ketua Tanvidiah, Yai Nuril, Udah, dan seluruh pengurus dan banom yang saya hormati. Dan kita cintai undangan khusus dari beberapa organisasi yang hadir, apakah ada undangan dari Muhammadiyah, ada, ada, MTA, LDII, dan Udah, ya mana orangnya? Ya Alhamdulillah, kita undang, mana-mana, Pak Kemenangnya kunci. Belum benar-benar, wah cendelik lah. Biar N.O. tidak dianggap sebagai agama baru sih ini, Pak Kemenangnya. Jadi biar tahu bahwa N.O. itu organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, makanya kita undang kemenang, jadi bukan N.O. bukan agama baru lah. Bisa orang-orang namanya N.O. Agama Hanyar. Anggota DPR RI yang kita banggakan, ada Pak Pariono, ada Pak Lulu. Yang kedua-duanya adalah kader Nahdlatil Ulama dan yang lain yang masih banyak di sini dapat jati. Ini termasuk penggerak, gemuser aja gitu. Mana yang lain, dokter aja. N.O. juga punya dokter, jangan dikira. Nah, sini-sini menunggu, beli rotut. N.O. punya dokter, kata siapa? N.O. nggak punya dokter. Dipikir punyanya cuma suwok, ronda. Komandan polisinya. Komandan polisinya. Nah, itu sini-sini. Polisinya juga ada. Bukan cuma tukang suwok dan panser. Polisi juga ada. Oke. Apa menaik? Tukang bekam. Juga ada. Tukang polisi. Oke, tukang bekam. Komplet. Ada yang. Ahli radio dan pidato. Pak Parsono. Mana tadi. Ini bisa mendengar. Provokatornya. Tuh. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.